Lalu japak, bebek, manokan, pegorok, dekat membojak, bimbelin, amgansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus hilangnya Dr. Wisnu di perairan lancing Lombok Tengah saat sedang memancing bersama temannya masih belum menemukan titik terang. Walaupun tim SAR telah berusaha melakukan pencarian melalui jalur darat dan udara, namun usaha itu belum membuahkan hasil. Berbagai macam spekulasi muncul untuk menanggapi kasus kehilangan Dr. Wisnu, mulai dari yang masuk akal sampai yang di luar nurun. Pada tanggal 23 April, koordinator lapangan SAR Mataram, Arief Gunawan menyebutkan, hasil penyisiran kami mulai dari tekape yakni gili gangsing sampai dengan torok aik blek selong belanak, hingga hari ketujuh ini masih nihil. Lalu muncul spekulasi lain yang menyebutkan bahwa Dr. Wisnu masih hidup. Pernyataan ini datang dari orang-orang yang mengatakan bahwa dirinya memiliki kelebihan untuk mengetahui hal-hal yang bersifat gaib atau indigo. Menurutnya Dr. Wisnu kini sedang bersama Ratu Pantai Selatan. Dia menuturkan, pencarian Dr. Wisnu tidak akan membuahkan hasil karena Dr. Wisnu sudah menjadi milik Ratu Pantai Selatan. Hal ini disebabkan oleh perjanjian yang dilakukan oleh para leluhur Dr. Wisnu dengan Ratu Pantai Selatan pada zaman dahulu. Pernyataan ini pun viral di media sosial TikTok. Pendapat lain juga selaras disampaikan oleh perempuan yang sedang dirasuki oleh makhluk astral. Kok takut? Bermiwayan ada pegorokan? Dari anak sumpi yang meda pokok. Ini ada rasuki, jaga ini ada pegorokan. Perempuan ini menyebutkan bahwa keluarga diminta untuk memotong seekor sapi untuk dijadikan penukar agar Dr. Wisnu bisa dikembalikan oleh Ratu Pantai Selatan. Pendapat lain datang dari seorang pria yang sedang bekerja di Malaysia. Pria ini mengungkapkan bahwa dia telah didatangi Dr. Wisnu dalam mimpinya. Lalu dia mengatakan bahwa Dr. Wisnu tubuhnya dipenuhi luka dan sedang meminta bantuan kepadanya untuk menyampaikan kepada keluarganya bahwa jika ingin menemukan Dr. Wisnu mereka harus mencari di sebuah gua di bawah gunung dekat pantai tempat Dr. Wisnu hilang. Berbagai macam reaksi masyarakat tentang pernyataan-pernyataan seperti ini. Ada yang tidak percaya, namun tidak sedikit juga membenarkan pernyataan tersebut. Lalu bagaimanakah Islam memandang hal ini? Islam sebagai agama yang rahmatan lil'alamin. Tidak menutup mata terhadap hal-hal yang bersifat gaib karena manusia dan jin sama-sama mahluk Allah subhanahu wa ta'ala. Adanya mimpi juga bisa menjadi wasilah Allah subhanahu wa ta'ala. Namun bisa juga tipu daya syaitan untuk menyesatkan umat manusia. Sebagai pulau yang dikenal dengan pulau seribu masjid, jauh sebelum ini Tuan Guru telah mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam hal-hal yang dapat menjerumuskan dalam hal kesyirikan. Sebagai umat Islam perlu hati-hati dan tidak gampang percaya dengan pendapat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tentu kita memiliki kewajiban bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bersandar dalam segala urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kasus hilangnya Dr. Wisnu merupakan musibah bagi keluarga dan kerabat yang ditinggalkannya. Ada pun mempercayai ramalan atau ilmu terawang yang dapat merusak akidah adalah hal yang telah dilarang oleh agama. Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu, Rasulullah s.a.w. bersabda, Barang siapa yang mendatangi seorang dukun atau peramal, lalu dia percaya pada apa yang dikatakan, maka dia telah mengingkari, kufur, syariah Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad s.a.w. Hadis Riwayat Ahmad Berdasarkan pandangan Islam ilmu terawang, atau seseorang yang dapat berkomunikasi dengan roh seseorang, atau orang yang sedang dirasuki makhluk halus, pendapatnya tidak dapat dibenarkan, begitu pun pula dengan mimpi, karena bisa jadi orang yang bermimpi tersebut sebelum tidurnya tidak membaca doa tidur dan doa perlindungan diri dari syaitan, sehingga gampang dibisiki oleh syaitan dengan tujuan merusak akidahnya. Hal ini selaras dari yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Faizhar. Menurutnya anak indigo atau orang yang memiliki kelebihan supranatural dapat berbicara dengan roh orang hilang, atau yang sudah meninggal tidaklah benar dan dapat merusak akidah umat Islam. Ada pun pendapat dari Ustadz Abdul Somad, menurutnya anak indigo bukanlah anak yang dapat bertemu dengan jin, atau dapat berkomunikasi dengan roh seseorang. Namun jin itulah yang membisikkan sesuatu ke anak tersebut, sehingga anak tersebut mengetahui segala sesuatu yang di luar nalar manusia biasa. Lalu haruskah kita percaya terhadap spekulasi yang menyatakan bahwa dokter Wisnu raganya disembunyikan oleh Ratu Pantai Selatan?